Rumah Sakit Umum daerah ODSK berada dalam fase akhir perampungan. Sejumlah fasilitas rumah sakit yang dikhususkan untuk merawat penyakit hemodialisa atau gagal ginjal ini hampir selesai. RSUD TPB dengan tinggi 11 lantai dan fasilitas 400 kamar dibangun di atas lahan 3,8 hektare dengan anggaran sebesar 290 miliar rupiah. RSUD ODSK yang sebelumnya dinamai RSUD Provinsi Sulut ini juga memiliki landasan darat helikopter atau helipad. Setelah berganti nama menjadi RSUD ODSK, hal ini kemudian sempat menjadi viral dan menuai pro-kontra di antara warga di Sulawesi Utara. Gubernur Sulut Oli Donokambe pun kemudian menjelaskan bahwa nama ODSK bukanlah singkatan dari Oli Donokambe, Stephen Kandau. Namun kepanjangan dari operasi daerah selesaikan kesehatan. Pembangunan RSUD ODSK mendapatkan sokongan dana pinjaman dari BUMN yakni PT Sarana Multi Infrastruktur. Rumah sakit ODSK ditargetkan akan diresmikan pada akhir tahun 2021 ini.